Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rafi Prasetyo dengan NIM 2101022 Dengan Prodi Tinggal 1 Tekping Mesin Disini saya akan mengerjakan matak kuliah CAD Dengan dosen pengampu Papubu Elmiawan Yang pertama kita akan membuka aplikasi AutoCAD terlebih dahulu Untuk membuat gambar yang telah dikasih tugas oleh Papubu Kita pencet langsung new saja Awal-awal kita akan membuat kotak di koordinat 0,0 Dengan panjang 1000 dengan tinggi 700 Kita geser saja Langsung kita membuat line di koordinat 200,200 Dengan panjang ke atas 200 Panjang ke samping kanan 200 Dan ke atas 200 Dan ke samping kanan 200 Ke bawah dengan panjang 400 Kesamping kiri kita bisa langsung saja mengklik ke line yang pertama kita buat Lalu kita bisa menambahkan ukuran dengan mencet Dimension Lalu kita pencet saja Yang mau kita ukur apakah sudah benar atau tidak Oh ternyata disini masih kecil angkanya Langsung kita setting saja di another Dimension Modify Symbol and around Kita ubah 25 Lalu di text Text height Kita ubah 25 juga Langsung kita buat saja Dimension Untuk melihat ukuran Atau tidak benar atau tidak Disini ada 1000 Lalu pencet disini ada 700 Kita ukur lagi disini Ada 200 Disini ada 200 Lalu disini ada 400 Dan disini ada 200 Lalu kita membuat tombol Untuk simbol untuk menentukan koordinat Disini ada 200 Koordinatnya 0,0 Maaf Kita pencet disini saja 0,0 Ternyata kekecilan Langsung kita pencet Properties Di Text height Kita ganti 25 Langsung Langsung terlihat Angkanya Langsung kita Mau buat lagi Di 200 200 200 Masih sama Tidak terlihat Kita tunggu Properties saja Di text height Kita ganti 25 Lalu ini gambar pertama Yang sudah ditugaskan Kita langsung Pindahkan saja Pekanan Karena kita ada gambar kedua Yang pertama Kita buat kotak lagi Di 0,0 Dengan panjang 1000 Dan dengan tinggi 700 Lalu kita buat line Disini dengan koordinat 900 0,600 Lalu kita tarik saja Kesamping kiri Dengan panjang 800 Lalu tarik kebawah Dengan Panjang 500 Dan dengan sudut 80 Ditarik ke samping Kanan dengan panjang 500 Kebawah dengan panjang 200 Ke kiri dengan panjang 100 Kebawah dengan panjang 50 Ke kiri dengan panjang 300 Kita membuat Sudut lagi Dengan panjang 200 Dan dengan sudut 45 derajat Langsung kita Membuat garis Kesamping lagi Dengan panjang 400 Dan ke atas Dengan panjang 300 Dan langsung Kita Pencet Ke line Pertama Kita yang buat Tadi Lalu Kita akan Membuat Ukuran Dengan Mencet Dimension Seperti tadi Agar menentukan Bahwa panjang Dari Sebuah gambar Yang kita bikin Sudah benar Atau belum Langsung kita Mencet saja Sesuai ukuran Sudah benar 700 Lalu Lalu Disini ada 800 Sudah benar Disini ada 500 Sudah benar Disini ada 400 Sudah benar Disini ada Panjang Dengan panjang 500 Sudah benar Disini Dengan panjang 200 Sudah benar Disini Dengan panjang Maaf Disini Dengan panjang 100 Disini Dengan panjang 50 Disini Dengan panjang 300 Disini Dengan panjang 200 Disini Dengan panjang 400 500 Disini Dengan panjang 300 Lalu Kita bisa Melihat Sudut Dengan Memencet Englar Dengan Sudut Antara Sini Dan Sini Sebesar 10 Derajat Maaf Kita pencet Anglar Lagi Oh Tidak terbaca Tidak Lalu Kita Anglar Lagi Dengan Sudut Ini Dengan Sudut 45 Gajah Lalu Kita Membuat Koordinat Seperti Tadi Disini Ada 0,0 Oh Masih Seperti Tadi Tidak Terbaik Eh Sangat Kecil Lalu Disini Dengan 900 0,0 Langsung Kita Properties Saja Kita Text Hight Dengan 25 Sudah Kelihatan Selesai Sudah Tugas CAD Pertama Yang Diberikan Oleh Papubu Elmiawan Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima